Setelah Feng Hao mengatakan bahwa musuh yang akan mereka hadapi sebenarnya adalah eksistensi yang melampaui dirinya, semua orang di Dojo terdiam dan juga merasakan tekanan yang sangat besar. Namun, ketika mereka melihat rasa percaya diri di antara alis Feng Hao, mereka juga tersenyum. Bahkan Feng Hao tidak pernah merasa takut atau khawatir, jadi apa yang mereka khawatirkan. Mereka hanya perlu mengikuti Feng Hao. Kaisar Angin, jika pangkalan jiwa naga selesai, apakah kita akan memindahkan Dojo kita ke sana? Penguasa surga purba memandang Feng Hao. Ini adalah masalah yang perlu diselesaikan saat ini. Perlu diketahui bahwa butuh banyak waktu dan tenaga untuk menyiapkan formasi ini di Dojo. Jika mereka pindah ke pangkalan jiwa naga, itu akan menjadi proyek besar lainnya. Tentu saja kita harus pindah ke sana. Dalam perjalanan ke ibu kota kekaisaran bersama Haf, saya menemukan ada beberapa konflik antara petani dan orang biasa. Dalam jangka panjang, pasti akan menimbulkan akibat yang buruk. Feng Hao berkata dengan serius, oleh karena itu, kita tidak bisa menunggu sampai pangkalan jiwa naga selesai. Kita harus memindahkan semua penggarap kuat di dunia yang telah mencapai tingkat budidaya tertentu ke pangkalan jiwa naga dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mungkin, faktanya, tanpa persetujuan jiwa naga, mereka dilarang pergi. Bahkan jika mereka harus meninggalkan tanah aliansi, mereka harus mengajukan permohonan. Niat awal Feng Hao mungkin adalah untuk membangun tembok yang berbeda dari orang biasa, untuk memisahkan kultifator yang kuat dari orang biasa. Setelah kebangkitan rohqi, kebugaran fisik orang-orang biasa telah meningkat pesat, namun pada akhirnya, mereka tetaplah orang-orang biasa yang belum memulai jalur kultifasi. Oleh karena itu, Feng Hao harus membuat aliansi semacam itu untuk memisahkan kelompok pembudidaya yang tidak dapat ditangani dengan senjata dari orang biasa. Semuanya kembali ke jalurnya. Namun, Feng Hao juga sedang menjelajah. Jika para penggarap kuat itu bercampur dengan orang biasa, itu akan seperti bom. Dari beberapa situasi saat ini, terlihat bahwa Setelah beberapa orang awam bercocok tanam, mereka telah lama percaya pada seleksi alam dan kelangsungan hidup yang terkuat. Mereka mengira bahwa merekalah yang terpilih dan melakukan segala sesuatunya dengan cara mereka sendiri. Jika bumi adalah dunia budidaya, dunia seni bela diri seperti dunia tanpa batas, maka Feng Hao tidak akan pernah melakukan intervensi. Namun, karena ini adalah dunia di mana orang-orang biasa masih menjadi mayoritas, dia tidak ingin melihat para kultifator yang memiliki basis kultifasi menjadi begitu sombong sehingga berpikir bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Semua orang di Retret Shuro terdiam. Baru sekarang mereka benar-benar memahami upaya sungguh-sungguh Feng Hao. Itu bukan hanya untuk menyatukan berbagai ahli untuk menghadapi makhluk penyerang dari alam luar. Lebih penting lagi, itu adalah untuk memadamkan tanda-tanda bahaya saat mereka menemukannya. Menurut pendapat penguasa langit purba, gagasan Feng Hao benar. Saat itu, pengadilan surgawi juga ada di dunia ini, seperti dojo gunung Salju Naga Giok. Saat itu, ibu suri dari barat masih berada di gunung Kunlun, pulau abadi Penglai, benua ilahi Dongseng, dan gua abadi dari beberapa makhluk abadi, serta legenda, sebenarnya telah ada di negeri ini. Namun seiring bertambahnya jumlah manusia, penguasa pengadilan surgawi juga membuat keputusan untuk memindahkan semua makhluk abadi di pengadilan surgawi, termasuk istana abadi, ke ruang luas di alam semesta. Itulah sebabnya keputusan Feng Hao persis sama dengan keputusan Kaisar Langit. Mereka berdua tidak ingin makhluk abadi dan penggarap mempengaruhi manusia yang hidup di tanah ini. Saya setuju dengan pendapat Kaisar Angin. Bagaimanapun, makhluk abadi dan manusia itu berbeda. Saya berharap jiwa naga bisa menjadi pelindung manusia, sehingga kita bisa memikul beban mereka dalam diam. Penguasa surga purba melambaikan kocokan ekor kudanya dengan ekspresi penuh kebajikan. Para tetua Retret Shuro, seperti Sun Wukong, Raja Iblis Banteng, Yan Qi, Hitam Kecil, dan Bola Kecil, yang telah mencapai puncak basis budidaya, juga memahaminya. Prometheus dan istrinya, apakah kamu punya cara untuk memindahkan dojo ke Dragon Soul Land? Penguasa surga purba menoleh ke pasangan itu. Saat itu, formasi ini dibangun bersama oleh pasangan, penguasa surga purba, dan yang lainnya. Itu sulit, ini akan memakan waktu, kata pasangan itu dengan nada serius. Terus, penguasa surga purba tersenyum pahit. Tentu saja, aku bisa memindahkan istana dan pavilion terapung ke tanah jiwa naga, tapi... Begitu formasi diaktifkan, semua usahaku akan sia-sia. Semua orang sudah terbiasa dengan tata letak dojo dan enggan menghancurkannya begitu saja. Pada saat itu, Feng Hao terkekeh. Kenapa kamu tidak memikirkanku untuk ini? Semua orang terkejut. Lalu, mereka tersenyum pahit. Itu benar. Setelah Feng Hao pergi selama setengah tahun, mereka hampir lupa bahwa tokoh besar yang maha kuasa masih ada. Pergi dan berkultivasi. Jika waktunya tiba, kita akan menjadi orang pertama yang memasuki tanah jiwa naga. Saya akan mengunjungi dojo lainnya. Feng Hao tahu betul bahwa sebagian besar pembudidaya telah bergabung dengan dojo. Beberapa telah bergabung dengan keluarga budidaya kuno. Itulah mengapa Huaxia harus memulai dengan dojo yang dipindahkan ke Dragon Soul Land terlebih dahulu. Dering? Dering. Tiba-tiba, telepon berdebu Feng Hao berdering. Semua orang menoleh ke Feng Hao. Mereka tahu bahwa telepon Feng Hao bukanlah sesuatu yang dapat dihubungi oleh siapapun. Feng Hao melirik ide penelepon dan mengangkat panggilan itu. Kemudian, sebuah suara familiar datang dari ujung telepon yang lain, berkata, kaisar angin, ada makhluk purba yang muncul di kedalaman tanah yang direncanakan. Pihak terdepan telah menderita kerugian besar, dan pakar kelompok naga, Long Bufan, terluka parah. Feng Hao mengerutkan alisnya dan melihat ke arah negeri kabut dengan kilatan dingin di matanya. Tanah jiwa naga baru saja didirikan. Jika ia tidak bisa menghancurkan markasnya, mungkin seluruh dunia akan menertawakannya. Setelah menutup telepon, Feng Hao memandang kerumunan di dojo dan berkata, ada masalah di tanah jiwa naga. Aku akan melakukan perjalanan. Apa yang salah? Penguasa surga purba bertanya dengan bingung. Menurutnya, sesuatu yang perlu dilakukan Feng Hao secara pribadi tidaklah sederhana. Tempat yang aku putuskan sebelumnya adalah benua baru itu. Itu terkubur jauh di dalam bumi dan hanya muncul setelah pengaruh spiritual terbangun. Aku memindainya sekali dengan kehendak ilahi dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tapi sekarang, makhluk purba telah muncul. Pembangkit tenaga listrik di tahap sage terluka parah dan menderita kerugian besar, kata Feng Hao. Karena dia adalah pemilik tanah jiwa naga, dia tidak bisa menghindari hal ini. Makhluk purba. Penguasa surga purba terkejut. Dia berpikir keras, dan berkata dengan tegas, kita tidak boleh menunda lebih jauh lagi. Kaisar Feng, cepat pergi. Feng Hao menganggup dan melirik wajah-wajah di gunung salju naga giok. Dia naik ke udara dan meluncur menuju negeri kabut. Negara H dan negara R benar-benar gila. Beberapa dari mereka benar-benar memposting di internet mengatakan. Mengatakan bahwa mereka telah mengajukan lamaran ke aliansi. Mengatakan. Mengatakan bahwa Kaisar Angin, Matahari Tua, dan Aku, Tuan Yu, adalah milik mereka. Menggunakan beberapa anime Dragon Ball sebagai bukti. Dan mengatakan bahwa nama keluarga Feng adalah nama keluarga negara mereka. Raja Iblis Banteng sangat marah. 3502. Kata-kata Raja Iblis Banteng menyebabkan semua orang di dojo memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mata Goku membelalak saat dia memarahi. Betapa tidak tahu malunya. Aku adalah Raja Prajurit Suci dari segala alam. Di mana posnya? Itu di sini. Raja Iblis Banteng mengirimkan tautan kepostingan tersebut ke Goku di depan semua orang. Kemudian, yang membuat semua orang takjub, Goku mencabut sehelai rambut dan meniupnya. Seketika, dojo gunung salju naga giok dipenuhi dengan klon Goku. Jumlahnya 3-4 ribu. Lebih jauh lagi, klon-klon ini mendapatkan ponsel mereka entah dari mana dan segera mengikuti thread tersebut. Memarahi H dan R dengan marah. Semua orang menatap pemandangan ini, tercengang. Ini keterlaluan. Mereka hanya bercanda, tapi monyet, kamu mempermainkan hidupmu. Menyusul intervensi Goku yang tak terhitung jumlahnya, berbagai ide dan akun mulai diposkan. Yang paling penting, itu adalah tentara air internet yang disewa. Bahkan postingan mereka tidak bisa dihapus atau dikunci oleh pemerintah. Mereka bahkan tidak dapat memeriksa detail pengguna. Pada akhirnya, karena ketakutan, negara R dan negara H buru-buru menghapus postingan tersebut. Persis seperti itu, lelucon itu berakhir. Saudara monyet, luar biasa. Raja Iblis Banteng memuji dari lubuk hatinya, tapi ekspresi Goku menjadi gelap. Aku tidak punya yang luar biasa. Kamu punya. Wajah Raja Iblis Banteng menegang ketika dia sadar. Lalu, wajahnya memerah. Setelah Feng Hao meninggalkan Dojo di Gunung Salju Naga Giok, dia, mendengar tangisan orang-orang kaya yang diancam oleh para petani, memohon agar nyawa dan anak-anak mereka dibebaskan. Dia ingin segera pergi, tetapi masalahnya melibatkan seorang anak yang tidak berdaya. Kilatan dingin melintas di mata Feng Hao saat dia turun ke vila orang kaya itu. Kemunculan Feng Hao menyebabkan para penggarap yang disewa oleh orang kaya itu waspada. Itu karena kemampuan Feng Hao untuk terbang tanpa bergantung pada pedang terbang atau harta Dharma terlalu mengejutkan. Mereka hanya menghela nafas lega ketika Feng Hao mengabaikan mereka dan langsung masuk ke vila orang kaya yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Saat ini, pertempuran berdarah sedang terjadi di vila ini. Empat petani telah terbunuh. Semua bekas luka itu adalah bekas cakaran. Tampaknya itu bukan hasil karya seorang kultifator, tetapi lebih seperti hasil karya sejenis monster. Menghadapi ini, rasa dingin di mata Feng Hao menjadi lebih tajam. Di ruang tamu di lantai pertama vila, seorang pria muda berjas sedang berlutut di tanah. Dengan mata merah, dia menatap seorang pria misterius yang mengenakan jubah hitam dan memohon belas kasihan. Biarkan anakku pergi. Aku mohon, aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan. Orang misterius itu mencekik leher seorang anak berusia enam atau tujuh tahun dengan satu tangan. Dia memandang anak itu dan kabut darah merah tua keluar dari mata anak itu dan diserap oleh orang misterius itu. Namun, saat Feng Hao melihat kabut darah merah tua, hatinya sedikit bergetar. Yang paling jahat, Chiyou, sebenarnya belum sepenuhnya mati. Saat itu, darah iblis yang menyebar telah menginfeksi banyak orang. Feng Hao selalu berhubungan dengan Zhao Yang di militer, dan dia mempercayakan Zhao Yang untuk membersihkan orang-orang yang terinfeksi darah dewa iblis Chiyou. Kemajuannya sangat bagus, dan hanya ada sedikit laporan di TV dan internet tentang kasus berdarah yang mirip dengan kasus Chiyou. Namun, dia tidak menyangka bahwa ketika dia pergi ke tempat aliansi jiwa naga ingin menekan makhluk purba, dia secara tidak sengaja akan melihat sisa-sisa Chiyou. Feng Hao sangat jelas bahwa Chiyou dapat menyelesaikan kebangkitan dengan cara ini. Dia juga merupakan eksistensi di antara makhluk purba, yang telah melampaui bumi dan memasuki alam semesta. Dia memiliki banyak cara yang ampuh. Sekarang, Feng Hao mengusulkan untuk membangun aliansi tidak hanya demi rakyat biasa, tetapi juga karena dia memahami kekuatan kaisar iblis dari Chiyou. Semua pembudidaya dan pembangkit tenaga listrik di bumi harus bersatu dan memanfaatkan waktu yang tersisa untuk bercocok tanam. Dan dia juga akan berkontribusi dalam hal ini dengan membawa mereka ke pesawat yang aliran waktunya lebih cepat daripada aliran waktu di bumi untuk bercocok tanam dan tumbuh. Hampir segera setelah Feng Hao melihat pria berjubah hitam itu menyerap esensi darah anak itu, dia sudah mengambil tindakan. Sambil berpikir, dia langsung memenjarakan pria misterius berjubah hitam itu dan menyelamatkan anak berwajah hitam itu. Feng, Feng Hao, kamu, bagaimana kamu tahu aku ada di sini? Pria misterius berjubah hitam itu sepertinya adalah satu-satunya indera ketuhanan yang tersisa dari dewa iblis Chiyou. Saat ini, ketika dia dipenjara, dia sangat ketakutan. Feng Hao memandang pria misterius berjubah hitam itu sambil mencibir dan berkata, Saya tidak tahu kamu ada di sini. Saya kebetulan lewat. Tubuh dewa iblis Chiyou bergetar hebat. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa nasibnya begitu buruk. Pertama, tubuh aslinya dibunuh oleh Feng Hao, dan sekarang, kesadaran ilahi yang tersisa juga akan dihancurkan oleh Feng Hao. Langit ingin dia mati. Pergilah ke duniaku dan hiduplah dengan baik. Aku masih perlu memahami berbagai ras di alam semesta melalui kamu. Feng Hao berjalan di depan Chiyou, melambaikan tangannya, dan menyimpan tubuh indera ilahi dewa iblis Chiyou ke dalam alam semesta angin. Itu ditekan di bawah gunung. Kemudian, Feng Hao memandang pria parubaya dan anak dipelukannya dan perlahan berjalan mendekat. Angin, Kaisar Angin. Pria parubaya itu dengan jelas mengenali Feng Hao. Saat ini, dia bahkan berlutut di tanah dan bersujud. Kaisar Angin, aku mohon, selamatkan anakku. Aku bersedia menjadi budakmu. Feng Hao membantu pria parubaya itu berdiri. Melihat anak yang hampir tersedot hingga kering namun masih ada sisa nafasnya, dia terkekeh. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Feng Hao meletakkan telapak tangannya di perut anak itu, tempat dan tiannya berada. Seni peremajaan secara langsung mi kekuatan hidup anak. Segera, kekuatan hidup yang kuat terstimulasi, dan seketika, lampu hijau yang terbentuk dari kekuatan hidup menyelimuti anak itu. Kulit anak itu terisi dengan cepat, dan kulit serta pernapasannya berangsur pulih. Feng Hao memperhatikan anak itu dalam-dalam dan berkata, jika kamu sanggup berpisah dengannya, kirim dia ke dojo gunung salju naga giok. Setelah mengatakan itu, Feng Hao naik ke langit lagi dan terbang ke arah negeri kabut. Dan orang kaya yang menyaksikan semua ini merasa Feng Hao bahkan lebih keren dari Superman di film. Ini adalah pahlawan Huaxia. Sementara itu, ayah anak yang diselamatkan oleh Feng Hao terus memikirkan perkataan Feng Hao. Setelah sekian lama, dia sepertinya telah mengambil keputusan penting. Bodoh, ayah akan mengirimmu untuk berkultivasi. Oke, berkultivasi dengan paman Feng Hao yang Anda kagumi. Oke, tapi ayah akan sangat kesepian sendirian. Anak itu sangat bersemangat, tapi dia juga merasakan kengganan yang kuat. Ayah masih memiliki perusahaan dan sekelompok paman dan bibi untuk membantu ayah bekerja. Tidak apa-apa, kamu harus menjadi kuat dan menjadi pahlawan seperti paman Feng Hao. Anak itu menganggup dengan bingung. Namun, tidak ada yang tahu, termasuk Feng Hao sendiri. Dia hanya melihat bahwa anak itu memiliki bakat yang luar biasa, tetapi dia tidak tahu bahwa tindakannya ini telah menemukan penuai kehidupan yang membuat bawahan kaisar iblis gemetar ketakutan. Malaikat Maut 3.503 Di perbatasan negeri kabut, Feng Hao melihat banyak pembudidaya menyelinap masuk dan menghilang ke negeri kabut. Mengenai hal ini, Feng Hao tidak ikut campur. Semua orang bergerak maju. Apa yang akan mereka hadapi dan tuai di masa depan adalah nasib mereka sendiri. Feng Hao juga berharap para pembudidaya yang pergi ke negeri kabut untuk mencari peluang yang tidak disengaja akan dapat memperoleh manfaat dan melangkah lebih jauh dalam jalur budidaya. Oleh karena itu, Feng Hao tidak akan melakukan intervensi dalam situasi seperti itu. Apakah itu sebuah berkah atau kutukan? Itu adalah pilihan mereka sendiri. Namun, sebagai manusia, Feng Hao tidak ingin melihat yang lemah diintimidasi oleh yang kuat. Mentalitas ini tidak berkurang bahkan setelah dia menjadi penguasa Ciliokosem. Seringkali, Feng Hao juga memikirkan pepatah, surga mengawasi apa yang dilakukan manusia. Mungkinkah beberapa eksistensi kuat akan mengirimkan balasan kepada orang jahat dalam kegelapan? Adapun orang-orang baik itu, dia selalu memiliki hati yang toleran dan akan memberi mereka rejeki sebagai balasannya. Namun, seringkali, ketika orang baik tidak menerima imbalan yang baik, itu mungkin karena inkarnasi surga tiba-tiba tertidur. Atau, beberapa orang baik hanyalah orang baik di permukaan, atau mungkin, dia adalah orang jahat yang tidak bisa diampuni di dalam tulangnya. Bukankah banyak orang yang memakai topeng munafik di kota metropolitan? Feng Hao terbang di atas negeri kabut dan melihat ada pusaran air yang tak terhitung jumlahnya di negeri kabut. Pusaran-pusaran ini seperti sumur yang mencerminkan dunia yang terhubung dengan negeri kabut. Ada tempat kematian dan surga. Tetapi semuanya adalah tempat bercocok tanam. Bahkan bumi adalah tempat bercocok tanam. Hanya saja dengan pulihnya spirit ki, banyak teknik budidaya tingkat rendah yang tidak dapat menyerap spirit ki langit dan bumi. Itulah sebabnya bumi bergerak menuju planet berteknologi. Tapi sekarang setelah kiroh bumi pulih, jelas bahwa bumi akan menjadi dunia di mana teknologi dan budidaya setara, seperti yang disebut protos. Dan itulah tujuan dari aliansi Jiwa Naga. Area yang tertutup kabut putih sangat luas. Itu adalah hamparan putih yang luas, seolah tidak ada habisnya. Bagaikan awan putih di langit. Kecepatan Feng Hao di bumi bisa melebihi kecepatan suara beberapa kali lipat, tapi dia masih cukup jauh dari kecepatan cahaya. Dengan kecepatan cahaya, Feng Hao dapat melakukan perjalanan dari bumi ke bulan dalam waktu lebih dari satu detik. Tetapi dengan budidaya Feng Hao saat ini, dia tidak dapat melakukannya. Terlebih lagi, meskipun dia bisa melakukannya, dia pasti tidak akan melakukannya. Ini karena jika dia bergerak dengan kecepatan cahaya, energi kuat yang dia bawa secara tidak sengaja akan cukup untuk menghancurkan seluruh kota. Ketika Feng Hao menerobos kabut, dia muncul di pedalaman yang muncul dari tanah. Ini adalah tempat supernatural yang tidak memiliki aura modern. Tapi sekarang, untuk membangun aliansi Jiwa Naga, banyak proyek besar yang harus dibangun di sini. Saat ini, Feng Hao tidak ingin ada orang yang mendengar apapun tentang melindungi alam. Jika mereka tidak melakukan ini, apalagi alam, bahkan bumi pun bisa lenyap dari alam semesta. Terlebih lagi, tanah ini bukanlah anugerah dari alam. Itu lebih seperti habitat makhluk hidup purba. Hanya saja kedatangan tim pendahulu dari berbagai negara telah membangunkan mereka dari tidurnya. Kali ini, makhluk hidup purba yang terbangun adalah manusia dan binatang. Kekuatan kuat mereka melukai Longbufan, anggota kelompok naga yang merupakan orang bijak fana tingkat pertama. Jelas sekali bahwa, meskipun kedua makhluk hidup kuno itu kuat, basis budidaya mereka mungkin berada di sekitar alam kaisar. Namun, selain Dojo Gunung Salju Naga Giyok dan Dojo Sura, serta para pemimpin dari beberapa keluarga budidaya kuno yang telah memperoleh peluang besar setelah kebangkitan energi spiritual, mungkin tidak ada seorang pun di seluruh dunia yang dapat melawannya. Dua makhluk purba ini Selain itu, karena tanah yang akan tertidur ini begitu luas, mustahil bagi kedua makhluk hidup purba ini menjadi satu-satunya yang tertidur. Ketika Feng Hao tiba di tempat ini, dia melihat seorang manusia dan seekor binatang mendekati negeri kabut. Mereka sepertinya tidak terbiasa dengan segala hal dan tidak bertindak sembarangan. Makhluk hidup purba humanoid memegang tombak panjang dan diikuti oleh binatang raksasa yang tampak seperti harimau atau serigala. Matanya bersinar merah seperti anjing dari neraka. Tidak jauh di depan manusia dan binatang itu adalah tempat di mana tim pendahulu dari berbagai negara ditempatkan sementara. Itu digunakan untuk menerima perbekalan. Demikian pula, ada pasukan dari berbagai negara yang ditempatkan di sini serta segala jenis senjata yang kuat. Pada saat ini, manusia dan binatang itu perlahan berjalan mendekat. Pasukan yang ditempatkan di kam sementara tim pendahulu sudah dalam formasi pertempuran. Teng, kendaraan lapis baja, dan segala jenis kereta perang telah dikerahkan. Mereka hanya punya satu tujuan. Untuk menjaga jalur transportasi ini dan melindungi orang-orang di belakangnya. Berhenti. Ini peringatan terakhir. Para petinggi tentara berteriak lagi. Suara mereka dengan jelas disalurkan ke telinga makhluk hidup purba melalui pengeras suara. Gemuruh. Namun, makhluk hidup purba humanoid hanya mengayunkan tombak di tangannya dan menghancurkan ke-76 kereta perang lapis baja yang dikerahkan di depannya. Teng dan kereta perang ditembakkan secara bersamaan. Mereka naik ke langit seperti meteor dan kemudian jatuh dengan cepat. Suara guntur memenuhi langit dan langit serta bumi menjadi sunyi. Di bawah tekanan daya tembak, manusia dan binatang itu tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bahkan dua titik merah pada life detector telah menghilang. Mereka sudah mati. Mengikuti laporan dari komandan, pasukan yang ditempatkan di sini bersorak. Bip-bip-bip. Namun, sepuluh detik kemudian, lampu merah pada detektor kehidupan semakin terang. Itu melintas dengan cepat dan bergegas menuju pangkalan. Di layar besar, ditampilkan seorang pemuda berambut panjang memegang tombak panjang. Dia bergegas seperti dewa perang. Bagaimana mungkin cahaya sebutir beras berani bersinar? Dia mengayunkan tombaknya dan membuat lubang di kehampaan. Kemudian, tombaknya langsung menusuk ke arah pangkalnya. Dalam sekejap, semua peralatan elektronik tidak berfungsi. Seolah-olah badai kategori 13 atau 14 muncul entah dari mana di pangkalan itu. Itu adalah pemandangan hari kiamat. Melihat pemandangan ini, ribuan orang di tim pendahulu merasa putus asa di mata mereka. Di depan keberadaan yang begitu kuat, aura yang dikeluarkan oleh tombak lawan saja sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Namun, saat semua orang memejamkan mata, seluruh dunia tampak menjadi tenang. Badai telah hilang. Niat membunuh yang tajam dan perasaan mati sepertinya tiba-tiba menghilang. Setelah itu, semua peralatan elektronik dipulihkan, sehingga semua orang melihat pemandangan yang membuat darah mereka mendidih. Feng Hao. Feng Hao ada di sini. Pria inilah yang telah muncul di hadapan bahaya besar berkali-kali dan sendirian membalikkan keadaan. Dia adalah pria yang seperti dewa. Eh. Pemuda berambut panjang yang memegang tombak tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru pelan. Dia baru saja membunuh sekelompok semut. 3.504 Sebenarnya, Feng Hao hanya menggunakan satu jari untuk mematahkan angin tombak makhluk kuno itu dengan mudah. Bagaimanapun, ini bukanlah cerminan dari kultifasi lawannya. Itu hanyalah akibat dari teknik tombak yang biasa dilakukan oleh guru ilahi yang berada di atas alam Kaisar Agung. Kemunculan Feng Hao juga membuat anggota terkait dari kelompok pendahulu dan tentara yang ditempatkan untuk melindunginya merasa ingin menangis. Mereka membutuhkan seorang pahlawan, jadi Feng Hao datang. Feng Hao melayang di udara, rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Saat dia memeriksa makhluk kuno ini, iblis perang Xingzhen yang memegang tombak juga mengukurnya. Saya tidak menyangka setelah kebangkitan, akan ada ahli seperti Anda di planet kuno ini. War Demon Xingzhen juga melayang di kehampaan. Dia tidak berpikir bahwa Feng Hao cocok untuknya. Sebagai seorang ahli zaman dahulu, dia tahu betul seperti apa bumi itu. Pada dasarnya mustahil bagi seorang kultifator yang lebih kuat darinya untuk dilahirkan. Saat itu, sejumlah besar ahli kuno telah memilih untuk beristirahat di sini selamanya, mengaktifkan formasi susunan yang menentang surga dan tertidur jauh di bawah tanah bersama dengan bumi. Para ahli yang tidak memilih untuk beristirahat selamanya pasti akan menjadi tulang belulang di bumi, tempat spirit ki telah mengering. Di zaman kuno, mereka adalah ahli yang tak terkalahkan yang namanya mengguncang dunia. Sekarang setelah mereka bangkit kembali, mereka pasti akan menguasai alam semesta. Oleh karena itu, di mata Xingzhen, Feng Hao yang berdiri di kehampaan di hadapannya tidak berbeda dengan seorang anak kecil yang masih basah di belakang telinganya. Namun, dia jauh lebih kuat dari anak biasa. Berapa banyak kultifator yang lebih kuat darimu di planet kuno ini? Setan Perang Xingzhen bertanya. Melihat World Demon Xingzhen tidak bergerak, Feng Hao tidak segera menekannya. Sebaliknya, dia ingin mengetahui beberapa hal. Misalnya, berapa banyak ahli kuno yang terbangun di negeri ini? Menanggapi pertanyaan World Demon Xingzhen, Feng Hao dengan lembut berkata, mungkin tidak ada. Of, hahaha. Ketika World Demon Xingzhen mendengar kata-kata Feng Hao, dia tidak bisa menahan tawa. Benar saja, seperti yang dia duga, bintang kuno ini belum melahirkan eksistensi kuat apapun di sungai waktu yang panjang yang telah lama mereka diamkan. Terlalu lemah? Kalian semua terlalu lemah. Ketika rohki di planet kuno ini pulih, ini juga akan menjadi waktu bagi kita makhluk tertinggi untuk kembali. Pada saat itu, semua makhluk di planet kuno ini akan diperbudak oleh kita. Petik 2 Tanda niat membunuh tiba-tiba muncul di mata iblis perang Xingzhen. Setelah mengetahui bahwa Feng Hao adalah orang terkuat di planet kuno bumi, dia menyadari bahwa tidak ada kesulitan sama sekali. Dentang. Maka, tombak hitam di tangannya tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung. Terlihat jelas bahwa ia dalam keadaan lapar dan haus. Binatang iblis di sampingnya juga memperlihatkan taringnya, dan air liurnya yang berbau busuk menetes ke bawah, membuat tanah terkorosi hingga ke dalam lubang yang dalam. Mati. Aku? Iblis perang Xingzhen, akan memenggal kepalamu, orang nomor satu di bintang kuno, dalam pertempuran pertamaku sejak aku kembali dan mengumumkannya kepada dunia. Iblis perang Xingzhen mengacungkan tombak hitam panjang di tangannya dan menyerang Feng Hao dengan kecepatan yang tak terhentikan. Demi memenangkan pertarungan pertama dan menang dengan indah, dia berniat mengalahkan lawannya dengan satu gerakan. Debu di langit tersapu, dan momentumnya begitu besar hingga jauh melampaui efek khusus film-film Hollywood. Ketika Feng Hao melihat ini, dia hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Mungkin kamu salah paham tentang kultifasiku. Begitu dia selesai berbicara, Iblis perang Xingzhen sudah menyerang, tombaknya mengarah langsung ke dahi Feng Hao. Ketika dia melihat Feng Hao berdiri di kehampaan tanpa bergerak, dia merasa bahwa Feng Hao pasti sangat ketakutan dengan kekuatannya. Namun, saat tombak perang Iblis Xingzhen hendak menembus kepala Feng Hao, Feng Hao mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke ujung tombak. Retakan. Saat suara yang bergema di sembilan langit terdengar, tombak di tangan Iblis perang Xingzhen hancur sedikit demi sedikit seperti kaca. Senyuman di wajah Xingzhen tiba-tiba membeku, dan kemudian berangsur-angsur berubah menjadi ketakutan. Kemudian, seluruh tubuhnya mulai bergetar. Apa yang sedang terjadi? Tetapi pada saat ini, binatang Iblis di balik perang Iblis Xingzhen tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia juga ingin dengan kejam merobek sepotong daging dari Feng Hao, jadi ia ingin menghentikan saat tombak perang Iblis Xingzhen hancur berkeping-keping. Namun, kelembaman yang kuat membuatnya tidak mungkin berhenti, dan kepalanya langsung menghantam kepalan tangan Feng Hao. Saat Tato Fire Kilin di tangan kanan Feng Hao bersinar dengan cahaya merah, binatang Iblis Primordial itu meledak menjadi kabut berdarah bahkan sebelum ia bisa berteriak. Tubuh War Demon Xingzhen tiba-tiba bergetar lebih hebat. Dua Divine Master yang kuat telah menyerang dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi mereka tidak menyangka tubuh lawan mereka tampak membeku di kehampaan, kebal terhadap semua serangan. Tubuhnya bahkan tidak bergetar sedikitpun. Rekannya telah langsung berubah menjadi kabut berdarah, dan senjata Iblisnya sendiri telah hancur berkeping-keping. Baru sekarang, Iblis Perang Xingzhen kembali sadar. Dia tahu bahwa dia telah salah memahami budidaya Feng Hao. Aura yang bocor dari lawannya tidak kuat, tapi itu tidak berarti bahwa budidaya Feng Hao hanya pada level ini. Ketika Feng Hao mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di bumi yang memiliki tingkat kultivasi yang melebihi miliknya, itu tidak berarti bahwa tidak ada seorang pun di bumi. Sebaliknya, budidaya Feng Hao sangat tinggi dan sangat tinggi. Iblis Perang Xingzhen segera berlutut di kehampaan, dan berkata dengan suara gemetar, Biarkan aku pergi. Pihak terdepan dan pusat komando militer, yang melihat pemandangan ini melalui peralatan pengawasan, langsung menjadi gempar. Begitu Feng Hao bergerak, akan terlihat jelas apakah dia nyata atau tidak. Orang yang baru saja bisa menghancurkan dunia itu sekarang berlutut di depan Feng Hao. Berapa banyak orang sepertimu yang tidur di negeri ini? Feng Hao memandang Perang Iblis Xingzhen dengan acuh tak acuh. Tubuh Iblis Perang Xingzhen bergetar ketika dia berkata, tidak banyak, hanya lebih dari 700. Mereka semua adalah eksistensi yang tak terkalahkan di zaman kita. Bolehkah saya bertanya, bagaimana saya harus memanggil Anda? Spirit Ki dari planet kuno ini telah mengering, jadi bagaimana Anda bisa berkultivasi hingga tingkat seperti itu? Lebih dari 700. Hati Feng Hao tiba-tiba tenggelam. Lebih dari 700 orang kedengarannya tidak banyak, tapi lebih dari 700 eksistensi di atas alam master ilahi terlalu menakutkan. Salah satu dari mereka adalah eksistensi Transcendent yang dapat menyebar ke seluruh negara. Selain itu, mengenai pertanyaan Perang Setan Xingzhen, Feng Hao berkata dengan lembut, tidak ada gunanya bahkan jika kamu mengetahuinya. Teruslah tidur seolah kamu tidak akan bangun dari. Feng Hao dengan tegas mengambil tindakan, dan kekuatan hukum beredar di telapak tangannya. Iblis Perang Xingzhen melihat aura kematian dan langsung ketakutan. Dalam kepanikan, dia ingin melarikan diri, tetapi dia menemukan bahwa tubuhnya dipenjara oleh semacam hukum, dan dia sangat takut hingga dia mengompol. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Tuanku tidak akan melepaskanmu. Dalam keputus asaan, Iblis Perang Xingzhen mau tidak mau mengancam. Namun, yang menunggunya adalah pukulan fatal Feng Hao. Bang! Tubuh Wardemon Xingzhen mirip dengan Monster Beast, dan dia berubah menjadi kabut berdarah yang menghilang di kehampaan. Ketika darah dan ki mereka kembali ke dunia, Kiroh dan ki kehidupan di negeri ini tampaknya menjadi sedikit lebih padat. Kaisar Angin! Kaisar Angin! Jiwa Naga! Jiwa Naga! Adegan Feng Hao menghabisi bentuk kehidupan kuno menarik perhatian semua orang. Pada saat ini, mereka begitu bersemangat sehingga mereka tidak bisa lagi bersorak. Pada saat yang sama, dalam kegelapan bawah tanah, sepasang mata mulai terbuka perlahan, dan dunia berubah warna. 3505. Feng Hao menatap langit yang suram dan tidak bisa menahan cemberut. Kemudian, dia melihat ke daratan yang luas. Di bawah langit seperti itu, daratan tampak berlumuran darah, dan udara dipenuhi aura pembunuh seolah-olah pertempuran besar telah terjadi di negeri ini. Atau mungkin, makam para dewa. Orang-orang yang mendukung Kaisar Angin dan Jiwa Naga merasa tercekik setelah merasakan auranya. Namun, situasi ini tidak berlangsung lama sebelum dunia menjadi cerah kembali. Debu memenuhi udara dan menutupi lokasi perkemahan dengan lapisan pasir. Tidak jauh dari kaki Feng Hao, ada tombak yang patah. Kemudian, penanggung jawab kelompok pendahulu, pemimpin tim survei berpengalaman dari Huaxia, memberi tahu Feng Hao tentang beberapa kesimpulan yang telah mereka ambil sejauh ini. Intinya adalah ini adalah tanah harta karun. Feng Hao tersenyum. Tanah tempat makhluk purba tidur ini adalah tanah spiritual tidak peduli seberapa buruknya. Membangun markas Jiwa Naga di tempat ini pasti akan memberikan manfaat besar bagi para pembudidaya, dan pasti akan sangat membantu para ilmuwan yang mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka bahkan mungkin menemukan cara untuk menggabungkan teknologi dan budidaya untuk menciptakan senjata yang lebih kuat. Perubahan yang disebabkan oleh kebangkitan kiroh bumi membuat orang merasa seolah-olah bumi telah bangkit. Dulu, semua negara mengatakan bahwa Singa di Huaxia telah bangkit, tapi sekarang, bumilah yang telah bangkit. Kemudian, Feng Hao menyerahkan pecahan tombak ilahi kepada tentara yang ditempatkan di sini. Mereka akan mengawal kumpulan senjata ilahi dari era kuno ini ke laboratorium untuk penelitian dan pengembangan. Kematian perang iblis Xingzhen tidak membuat Feng Hao rileks, dan dia tidak segera meninggalkan tempat itu. Aliansi Jiwa Naga telah didirikan, tetapi tidak ada cara untuk mendirikan markas. Sebagai Raja Naga pertama yang dihormati oleh semua negara di dunia, Feng Hao harus menyelesaikan masalah ini. Oleh karena itu, setelah menginstruksikan militer untuk melindungi pihak terdepan dan sumber daya, dia pergi jauh ke tanah kuno yang belum berkembang. Feng Hao mengetahui dari perang iblis Xingzhen bahwa ada lebih dari 700 pembangkit tenaga listrik kuno di negeri ini yang setara dengan dewa ilahi. Iblis perang Xingzhen, yang pertama kali bangkit, hanyalah salah satu dari 700 atau lebih pembangkit tenaga listrik. Rasa ilahi Feng Hao untuk sementara tidak dapat menjelajahi tanah kuno ini, jadi dia tentu saja tidak tahu di mana orang-orang ini tidur. Oleh karena itu, dia tidak punya cara untuk menemukan mereka satu per satu dan menekan mereka. Mereka yang tidak patuh akan ditindas, dan mereka yang patuh akan ditundukkan. Beginilah rencana Feng Hao untuk menghadapi makhluk purba ini. Hal ini mirip dengan, mereka yang tunduk padaku akan makmur, dan mereka yang menentangku akan binasa. Sekarang bumi berada di ambang kematian, segalanya demi masa depan bumi. Feng Hao memahami bahwa semakin besar kekuatannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Meskipun dia tidak dilahirkan dan dibesarkan di bumi, sekarang, dia menganggap bumi sebagai rumah keduanya. Itu adalah tempat yang sangat menyentuh hatinya dan memberinya banyak cinta. Feng Hao berjalan di tanah yang luas, merasakan tempat dengan kis spiritual paling melimpah di tanah itu. Ini karena dia merasa makhluk purba yang tidur di bawah tanah ini pasti akan memilih tempat dengan kis spiritual paling melimpah untuk memastikan basis kultivasi dan tubuh fisik mereka akan selalu berada di puncaknya. Fenomena astronomi barusan membuat Feng Hao tahu bahwa makhluk purba ini pasti telah terbangun. Hanya saja, mungkin mereka sedang mengamati sesuatu dan tidak memilih untuk segera kembali dari bawah tanah. Tetapi meskipun mereka tidak muncul, itu tidak menghentikan Feng Hao untuk menghancurkan sarang mereka. Namun, apa yang diam-diam membuat Feng Hao bahagia adalah bahwa makhluk-makhluk kuno ini tampaknya memiliki rasa wilayah yang sangat kuat terhadap tempat peristirahatan mereka. Hampir segera setelah Feng Hao menginjakan kaki di suatu tempat dengan kis spiritual yang melimpah, suasana di daerah tersebut tiba-tiba menjadi aneh. Kemudian, beberapa batu di tanah mulai melompat dengan cepat, namun tanah tidak mengalami gempa. Feng Hao berdiri di sebidang tanah ini dan menyaksikan batu-batu itu melompat dan melayang di udara. Waktu seolah berhenti, bibir Feng Hao membentuk senyuman. Dia tidak takut betapa kuatnya makhluk purba ini. Dia takut mereka akan begitu ketakutan sehingga mereka bersembunyi di suatu tempat dan tidak keluar. Tapi selama mereka keluar, maka yang menunggu mereka hanyalah dua pilihan, menyerah atau mati. Gemuruh. Saat batu-batu itu melayang di udara dan membeku, tanah yang berjarak 800 meter dari Feng Hao mulai retak. Setelah itu, sinar cahaya kemasan menyelaukan keluar dari celah tersebut, seolah-olah ada harta karun langka yang telah lahir. Bersamaan dengan cahaya kemasan, aura yang sedikit lebih kuat dari Zhan Mo Xing Zheng membubung ke langit. Kemudian, telapak tangan yang agak layu tiba-tiba terjulur dari celah dan menekan tepi retakan. Kemudian, dengan dorongan kuat dari kedua telapak tangan, sesosok tubuh melesat keluar dari celah dan menuju ke langit. Aku, Jiang Taisen, telah kembali, dan kalian semua menundukkan kepala untuk tunduk. Bang! Ditemani oleh suara yang sangat arogan, sosok ahli kuno Jiang Taisen langsung jatuh dari surga ke-9 dan terhempas ke tanah. Tanah di bawah kaki Jiang Taisen juga mulai retak seperti jaring laba-laba. Rambut hitam Jiang Taisen menari liar tertiup angin. Tubuh aslinya yang layu, di bawah nutrisiki spiritual dunia, mulai bersinar. Wajahnya yang semula tua pun menjadi awet muda dalam sekejap. Dia setampan batu giyok, tampan dan mengesankan. Dia lebih seperti raja dewa kuno, berjalan keluar dari dunia dan membuat semua orang berlutut dan memujanya. Setelah tubuh Jiang Taisen kembali berkilau, tubuhnya juga perlahan terangkat ke udara. Melihat langsung ke arah pemuda yang muncul di tempat peristirahatan abadinya, seluruh tubuhnya memancarkan gelombang energi yang kuat. Masih belum menundukkan kepala. Jiang Taisen menatap Feng Hao dari atas, tekanan kuat tiba-tiba menekan Feng Hao. Selama bertahun-tahun, Feng Hao tidak dapat menghitung berapa kali dia mendengar orang lain memintanya untuk berlutut dan membungkuk di setiap kesempatan. Namun pada akhirnya, orang yang sombong akan sering mengibaskan ekornya dan memohon ampun di hadapannya. Kali ini, Feng Hao sangat menyadari bahwa nasib Jiang Taisen juga akan sangat menyedihkan. Adapun betapa menyedihkannya hal itu, itu tergantung pada tingkat kesadaran Jiang Taisen. Feng Hao berdiri di tanah, menghadapi tekanan besar Jiang Taisen yang cukup untuk menekan kapal induk menjadi sebuah cakram. Rambut panjang Feng Hao masih berkibar tertiup angin. Hmm. Saat ini, hati Jiang Taisen tenggelam. Dia tahu bahwa, pemuda di depannya, yang tampaknya tidak memiliki aura yang kuat, tampaknya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Feng Hao menatap Jiang Taisen, yang sedikit mengernyit, dan dengan tenang berkata, di depan Anda, ada dua pilihan. Satu adalah menyerah, dan yang lainnya adalah kematian. Anak kurang ajar, saya, Jiang Taisen, mulai berkultivasi pada usia tiga tahun, menjadi orang suci ras manusia pada usia tiga puluh tahun, dan menjadi kaisar agung ras manusia pada usia tiga ratus tahun. Saya dikenal sebagai raja dewa kuno. Apakah kamu dari zaman kuno atau zaman modern? Jiang Taisen menatap Feng Hao dengan dingin. Jika bukan karena tekanannya tidak berpengaruh besar pada Feng Hao, dia pasti sudah menghancurkannya tanpa menahan diri. 3506. Kedengarannya itu sangat kuat. Feng Hao mengangguk, menyatakan persetujuannya atas kultivasi dan bakat Jiang Taisen. Tapi apa hubungannya ini dengan dia? Jiang Taisen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat ekspresi Feng Hao tenang dan sepertinya tidak tergerak. Dia adalah sosok yang memiliki bakat luar biasa di antara para God King Kuno, seorang Saint dari ras manusia, dan seorang kaisar agung. Saat itu, dia memilih untuk berhibernasi di tanah suci ini bersama para ahli kuno lainnya untuk menghadapi bencana dunia. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana gunung, sungai, matahari, dan bulan berputar, mereka selalu mempertahankan kekuatannya yang paling kuat, bahkan menyerap esensi dunia dan merasakan perputaran matahari dan bulan. Namun, keberadaannya begitu kuat sehingga pemuda di depannya sepertinya tidak mempedulikannya sama sekali. Ekspresi Jiang Taisen berangsur-angsur berubah suram. Dengan pikiran, angin dan guntur tiba-tiba muncul di dunia. Awan gelap berkumpul saat telapak tangan raksasa terbentang dari awan, langsung menekan Feng Hao. Sosok Feng Hao naik ke udara. Dia juga mengulurkan tangannya di udara dan menamparnya dengan keras. Berdengung. Dalam sekejap, setelah suara mendengung, tangan raksasa yang kental itu hancur total. Karena tangan raksasa itu terhubung dengan pikiran Jiang Taisen, saat tangan raksasa itu patah, Jiang Taisen mengeluarkan seteguk dahak berdarah. Dia telah ditakuti oleh Feng Hao, dan kemudian, karena suatu alasan, pikirannya terluka parah dan dia memuntahkan darah, mengubahnya menjadi dahak berdarah. Pada saat ini, hati Jiang Taisen berada di ambang kehancuran, dan dia merasa ini sedikit tidak nyata. Setelah bencana tersebut, ki spiritual di bumi seharusnya telah mengering, dan mustahil bagi seorang kultifator yang kuat untuk dilahirkan. Tapi apa yang terjadi dengan Feng Hao? Bagaimana dia bisa lebih kuat darinya? Jiang Taisen tiba-tiba teringat apa yang baru saja dikatakan Feng Hao, kirim atau mati? Apakah dia masih perlu memikirkan soal pilihan ganda ini? Oleh karena itu, setelah konfrontasi singkat antara Jiang Taisen dan Feng Hao, dan setelah mengetahui kultifasi Feng Hao, dia segera berkata, saya serahkan. Bagi Jiang Taisen, jika dia tidak takut mati, mengapa dia memilih untuk berhibernasi? Tapi sekarang setelah dia bangun, dia harus hidup dengan baik. Jika dia mati dengan kemauan keras, lalu apa gunanya berhibernasi saat itu? Dia hanya khawatir budidayanya akan sia-sia dan dia akan mati. Setelah mendengar kata-kata Jiang Taisen, Feng Hao sedikit terkejut. Dia mengira Jiang Taisen, yang mengaku sebagai Raja Dewa Kuno, akan memilih untuk bertarung sampai mati bersamanya. Siapa sangka sikap Jiang Taisen akan berubah 360 derajat begitu mereka mulai bertarung, langsung mengaku kalah. Dalam hal ini, Feng Hao tidak dapat menemukan alasan untuk bertindak. Bagaimanapun, dia tidak bisa melumpuhkan kultivasi Jiang Taisen. Bolehkah aku tahu bagaimana cara memanggilmu, Raja Dewa? Melihat niat membunuh di tubuh Feng Hao surut, Jiang Taisen tersenyum dan menangkupkan tangannya. Sebenarnya, aku baru saja menguji tingkat kultivasi Raja Ilahi. Aku tidak menyangka Raja Ilahi begitu menakutkan. Hatiku dipenuhi dengan pemujaan dan aku bersedia melayanimu. Feng Hao kurang lebih tahu apa yang dipikirkan makhluk purba ini. Mereka baru saja bangun dari tidur panjangnya, dan tidak ada yang mau menutup mata dan mati begitu mereka membukanya. Jadi, pilihan yang diberikan Feng Hao kepada mereka sebenarnya tidak sulit sama sekali. Jika mereka tidak ingin mati, mereka harus menyerah saja. Pertanyaan yang sederhana. Feng Hao tersenyum sambil menatap Jiang Taisen, tidak mengatakan apapun. Sudut mulut Jiang Taisen bergerak-gerak, lalu dia menggambar garis di antara alisnya dengan kuku jarinya. Setetes darah melayang di udara dan terbang menuju Feng Hao. Ini adalah inti darah yang terhubung dengan kehidupan Jiang Taisen. Feng Hao dapat mengandalkan setetes darah esensi ini untuk memiliki kekuatan membunuh Jiang Taisen. Saat itulah Feng Hao menganggup puas. Dengan setetes darah esensi ini, Jiang Taisen akan merasa was-was di hatinya dan tidak akan bisa lepas dari kendalinya. Ini karena tidak sulit bagi Feng Hao untuk membunuh Jiang Taisen, tetapi setetes darah esensi ini akan membuat Jiang Taisen merasa was-was. Kaisar ini, Feng Hao, berasal dari ribuan domain yang luas. Adapun hal-hal lain yang ingin Anda ketahui, Anda akan segera mengetahuinya. Feng Hao memandang Jiang Taisen dan berkata, tahukah Anda kapan makhluk purba dari generasi Anda akan sepenuhnya terbangun, atau di mana mereka terbaring dalam tidur abadi? Ini tidak jelas. Jiang Taisen baru berbicara setengah jalan ketika matanya tiba-tiba berbinar. Di zaman kuno, ia juga memiliki banyak musuh yang kuat. Dan dia juga mengetahui tempat peristirahatan beberapa musuh yang kuat, yang semuanya merupakan negeri spiritual yang relatif luar biasa. Sekarang, musuh-musuh kuat ini juga sepertinya telah tertidur lama. Memikirkan hal ini, Jiang Taisen berpura-pura merenung dan mengingat, dan berkata dengan serius, namun, ada beberapa tempat peristirahatan para raja dewa kuno yang saya punya sedikit kesan. Feng Hao melihat fluktuasi halus dalam emosi Jiang Taisen, tetapi tidak mengungkapkannya. Dia dengan lembut berkata, tanah ini telah menarik perhatian saya. Di masa depan, saya akan membuat tanah suci untuk menahan bencana, jadi mereka harus pindah. Malapetaka. Jiang Taisen tercengang. Mereka baru saja mengalami malapetaka, dan kini harus mengalaminya lagi. Feng Hao mengangguk. Makhluk dari luar domain, serta eksistensi yang dapat menutupi langit dengan satu tangan, sebuah bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya. Makhluk dari luar domain. Mendengar kata-kata Feng Hao, mata Jiang Taisen hampir keluar dari rongganya. Bencana yang mereka alami di zaman kuno juga merupakan bencana dari ras dewa. Seolah-olah ingin menyerap esensi dari bintang kuno ini, tidak ada seorang pun di antara para ahli kuno yang dapat menandingi mereka, dan darah dari orang suci ras manusia dan kaisar agung yang tak terhitung jumlahnya mewarnai langit menjadi merah. Pada akhirnya, lebih dari 700 raja dewa memilih berpura-pura mati dan tidur di sini. Adapun apa yang terjadi setelahnya, Jiang Taisen tidak mengetahuinya, tetapi tampaknya. Ras dewa ini telah gagal dan sekarang kembali lagi. Apa yang ada di bintang kuno ini yang menarik ras dewa yang kuat dari luar wilayah kekuasaannya? Jiang Taisen memandang Feng Hao dan bertanya, tanah suci yang diciptakan dapat melawan ras dewa dari luar domain. Kamu tahu. Feng Hao terkejut. Dia tampaknya tidak menyebutkan ras dewa, tetapi hanya makhluk dari luar wilayah kekuasaannya. Namun kata-kata Jiang Taisen menunjukkan bahwa dia mengetahui keberadaan ras dewa dari luar wilayah kekuasaannya. Kami para raja dewa memilih untuk tidur karena kami tidak berdaya melawan ras dewa dari luar wilayah kekuasaan. Jiang Taisen dengan tegas berkata, Kaisar Angin, saya akan membawa Anda ke negeri spiritual lain, tetapi saya tidak yakin apa yang akan mereka pilih. Bagus. Feng Hao mengangguk. Dia kurang lebih memahami mengapa makhluk purba ini memilih untuk tidur. Mereka tidak berdaya untuk melawan dan memilih mundur menghadapi Malapetaka. Namun semua penderitaan di dunia tidak akan pernah datang karena mereka mundur. Sebaliknya, hal itu akan menjadi semakin parah. Hanya dengan melawan arus dan pantang menyerah barulah mereka dapat mengatasi kesulitan mereka dan keluar dari dunia baru. Ketika makhluk purba memilih untuk tidur, para pembudidaya biasa itu pasti akan musnah. Kalau tidak, mengapa tidak ada catatan tentang mereka dalam sejarah Huasya? Kalaupun ada, itu hanyalah legenda fiktif. Adapun kebenarannya, tidak ada yang tahu. Kemudian, Jiang Taisen, yang tidak berbeda dengan seorang pengemis, tersapu ke kedalaman bumi, dan Feng Hao mengikuti dari belakang. Tidak lama kemudian, Feng Hao dan Jiang Taisen muncul di negeri spiritual yang memancarkan cahaya warna-warni. Murid Jiang Taisen tiba-tiba menyusut saat dia berbisik, saya khawatir ini akan sedikit rumit. 3507. Betapa merepotkannya. Wajah Feng Hao setenang sumur kuno. Masalah yang mungkin rumit bagi Jiang Taisen adalah masalah sepele baginya. Jiang Taisen melihat ke tanah yang diselimuti cahaya warna-warni dan dengan tegas berkata, tidur di sini adalah rubah iblis berumur 10.000 tahun. Ia pernah melanda suatu negara dan kemudian ditekan di sini oleh nenek moyang keluarga Jiang saya. Sekarang setelah itu telah terbangun, segelnya telah dibuka, dan rubah iblis telah muncul. Dunia berada dalam kekacauan. Jiang Taisen mulai mengoceh, seolah-olah rubah iblis telah bangkit dan orang-orang di bumi terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Jika akal ilahi Feng Hao tidak mendeteksi bahwa aura samar di sini hanya berada di puncak alam dewa ilahi, dia akan dikejutkan oleh Jiang Taisen. Itu hanya rubah iblis kecil, Feng Hao tidak tergerak. Jiang Taisen ingin mengatakan sesuatu, tetapi tiba-tiba ada perubahan di lapangan. Kemudian semburan cahaya warna-warni melesat ke langit, tetapi dalam sekejap mata, cahaya warna-warni itu berubah menjadi ki iblis. Ada keheningan yang mematikan. Saya tidak menyangka itu akan menjadi lebih kuat setelah sekian lama, Jiang Taisen berkata dengan bingung. Ini mengingatkannya pada zaman dahulu kala. Untuk menekan rubah iblis, ayahnya telah mengorbankan nyawanya untuk menyegelnya. Dia tidak menyangka bahwa pada akhirnya, dia tidak hanya tidak akan mampu melenyapkan rubah iblis sepenuhnya, tetapi tanah tertutup ini malah akan membuatnya lebih kuat. Awalnya, Jiang Taisen membawa Feng Hao ke sini untuk menyelidiki apakah rubah iblis telah disegel dan dilenyapkan. Dia tidak menyangka, segalanya menjadi sangat merepotkan. Ketika tanah dipenuhi dengan ki iblis, cahaya hitam dengan kilat muncul tidak jauh seperti lubang hitam. Mata Feng Hao dan Jiang Taisen tertuju pada cahaya hitam. Saat cahaya hitam memudar, seorang wanita telanjang setengah jongkok di tanah. Rambut hitam panjangnya tergerai, dan sosok kebanggaannya telah mencapai rasio emas yang sempurna. Di belakangnya, sembilan ekor rubahnya bergoyang lembut. Ketika Jiang Taisen melihat pemandangan ini, darahnya langsung mengalir ke kepalanya dan hidungnya tiba-tiba menjadi panas. Lalu wajahnya memerah saat dia menjelaskan, aku baru saja pulih, jadi suasana hatiku sedang buruk. Feng Hao tampak jauh lebih tenang. Di antara wanita-wanita yang diatemui di wilayah seribu besar, tidak ada seorang pun yang lebih rendah dari wanita ini. Mata wanita itu tidak terlihat seperti manusia, namun seiring berjalannya waktu, perlahan berubah menjadi mata manusia. Sembilan ekornya juga ditarik kembali ke dalam tubuhnya, setelah itu tubuhnya ditutupi oleh lapisan sifon. Namun, gadis itu memperlihatkan ekspresi malu-malu, dan tatapan itu sungguh menyedihkan. Paling tidak, bahkan di usia Jiang Taisen, dia tidak sanggup melakukannya. Seolah-olah, jika dia menyerang seorang wanita, itu adalah dosa besar, menginjak-injak semua hal indah di dunia. Jangan terpesona. Saat pikiran Jiang Taisen bimbang, suara Feng Hao meledak di benaknya seperti guntur yang teredam. Dalam sekejap, simpatinya lenyap. Kemudian, dia teringat adegan ayahnya sekarat untuk menekan iblis rubah, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Wanita iblis rubah itu jelas terkejut karena Jiang Taisen telah pulih begitu cepat. Yang membuatnya semakin tidak percaya adalah sebenarnya ada seseorang yang bisa menahan godaannya. Ah! Demonic Fox berdiri perlahan dengan ekspresi sedih. Dia baru saja mengambil dua langkah ketika pergelangan kakinya tiba-tiba terkilir. Dia mengerutkan bibirnya kesakitan dan menatap Feng Hao tanpa daya. Kaki pelayan ini terluka. Bisakah Tuan Muda membantu pelayan ini berdiri? Ah! Iblis rubah itu memperlihatkan penampilan yang menyedihkan. Senior di sampingku ini mungkin bisa membantu, kata Feng Hao dengan tenang. Jiang Taisen tertegun sejenak. Namun, ekspresi jijik muncul di mata iblis rubah berekor sembilan yang menggetarkan jiwa. Jelas sekali bahwa lelaki tua seperti Jiang Taisen bukanlah sasaran pesona iblis rubah berekor sembilan. Jiang Taisen merasakan penghinaan di mata iblis rubah, dan hatinya meledak karena amarah. Dia dengan marah menegur, iblis rubah yang berani, apakah kamu ingat siapa aku? Jiang Taisen mengambil satu langkah ke depan dan melepaskan aura seorang guru ilahi, mengeluarkan temperamen seperti orang bijak. Iblis rubah berekor sembilan melirik Jiang Taisen dan tiba-tiba tumpang tindih dengan sosok tertentu di benaknya. Dengan teriakan yang tajam, dia menerkam Jiang Taisen. Kamu adalah putra Jiang Taisen. Hari ini, aku akan membalas dendam karena disegel. Setan rubah berekor sembilan dengan jelas mengenali Jiang Taisen. Saat dia menerkam Jiang Taisen, tubuh sebenarnya dari rubah berekor sembilan yang terkondensasi dari kekuatan langit dan bumi muncul di belakangnya. Tekanan yang luar biasa menyebabkan dunia menjadi pucat. Angin dan guntur menyapu tanah. Jiang Taisen menjepit jari-jarinya dan mengeluarkan pedang merah dari mulutnya. Diiringi dengan munculnya niat pedang yang dingin dan menakutkan, Jiang Taisen dan iblis rubah berekor sembilan bertarung dalam jarak dekat. Namun, puncak budidaya guru ilahi iblis rubah berekor sembilan dikombinasikan dengan kekuatan menawannya. Setelah menahan beberapa gelombang serangan, kekuatan suci Jiang Taisen segera habis, dan ekspresi panik muncul di wajahnya. Melihat cakar iblis rubah berekor sembilan memancarkan cahaya dingin seperti bilah baja, Jiang Taisen tahu bahwa dia tidak berdaya untuk melawan, jadi dia meraung sekuat tenaga, kaisar angin, selamatkan aku. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Setan rubah berekor sembilan berteriak. Namun, saat suaranya memudar dan cakarnya hendak menggali hati Jiang Taisen, waktu tiba-tiba terasa berhenti. Cakar iblis rubah berekor sembilan berhenti di dada Jiang Taisen, dan tubuhnya tetap dalam posisi maju. Matanya bisa mengerti, tapi tubuh dan kekuatan iblisnya tidak bisa dioperasikan, dan hal yang sama juga berlaku untuk Jiang Taisen. Kemudian, iblis rubah berekor sembilan melihat Feng Hao, yang tidak memiliki budidaya sama sekali, berjalan ke arahnya di waktu tenang. Pasir dan debu yang memenuhi langit berubah menjadi bubuk saat bersentuhan dengan tubuh Feng Hao. Pada saat ini, Feng Hao seperti dewa yang bertanggung jawab atas segalanya, seperti dewa yang turun ke dunia fana. Iblis rubah berekor sembilan merasakan tekanan dan ketakutan yang luar biasa. Dia tidak mengerti, kultivasi macam apa ini. Feng Hao diam-diam mendorong tubuh Jiang Taisen dan kemudian meraih pergelangan tangan rubah iblis berekor sembilan, yang tidak bisa bergerak. Kemudian dia menghilangkan gumpalan kekuatan hukum. Setelah semuanya kembali normal, Jiang Taisen berguling ke samping, sementara pergelangan tangan iblis rubah berekor sembilan dipegang oleh Feng Hao, tidak bisa bergerak. Tuan muda, kamu sangat jahat, kamu menyakitiku. Iblis rubah berekor sembilan terkejut sekaligus marah, tetapi dia tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat sedikitpun di depan Feng Hao. Karena, dia tidak ragu bahwa pemuda di depannya memiliki kemampuan untuk membunuhnya dalam satu pukulan. Feng Hao tidak terbiasa dengan suara centil iblis rubah berekor sembilan. Jika kamu terus berbicara seperti ini, kaisar ini akan membuatmu menutup mulutmu selamanya. Tubuh halus iblis rubah berekor sembilan bergetar. Dia segera tahu bahwa keterampilan bawaannya tidak berguna melawan Feng Hao. Lalu siapa kamu? Mengapa anda ikut campur dalam masalah antara saya dan keluarga Jiang? Setan rubah berekor sembilan dengan tenang menatap Feng Hao. Dari kenyataan bahwa Feng Hao tidak segera menyerang, dia tahu bahwa hidupnya tidak dalam bahaya. Jiang Taishen adalah orang dari Dojo Kaisar ini. Jika kamu menyerangnya, kamu akan menjadi musuh kaisar ini. Sekarang kamu punya dua pilihan, menyerah atau mati, kata Feng Hao acuh tak acuh. Iblis rubah berekor sembilan tiba-tiba tersenyum penuh arti dan berkata dengan lembut, menyerah. Bagaimana Tuan Muda ingin menyerah? Hahaha. 3508. Rubah ekor sembilan mengedipkan matanya dan tubuhnya tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, disertai angin harum, dia setengah terbaring di pelukan Feng Hao. Telapak tangannya dengan lembut menggambar lingkaran di dada Feng Hao. Tubuhnya lembut dan menggoda, dan matanya yang indah bergetar ketika dia dengan genit berkata, Tuan Muda, saya tidak tahu bagaimana Anda ingin saya tunduk. Jiang Taishen ketakutan ke samping. Dia berpikir bahwa rubah ekor sembilan pernah menyakiti raja suatu negara di zaman kuno. Mungkin setelah bertahun-tahun, dia memperoleh kemampuan untuk memikat hati dan jiwa orang. Jika Feng Hao ditangkap, apakah dia masih punya jalan keluar? Kaisar Angin, rubah iblis ini sangat berbahaya. Jangan tertipu oleh penampilannya. Jiang Taishen buru-buru mengingatkan, kepalanya saat ini diikat ke ikat pinggang Feng Hao. Jika Feng Hao terpesona oleh rubah iblis, dia benar-benar harus bertemu dengan leluhur keluarga Jiang. Jika Feng Hao tidak ingin rubah iblis mendekatinya, maka rubah iblis belum tentu berhasil tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Dia melakukan ini untuk melihat apa yang ada di lengan rubah iblis itu. Namun, yang tidak disangka Feng Hao adalah bahwa rubah ekor sembilan terutama mengandalkan kecantikan dan temperamennya, serta kekuatan pesona yang meresap ke dalam tulang seseorang. Apa itu cukup? Feng Hao mengabaikan kekhawatiran Jiang Taishen dan menatap rubah ekor sembilan yang praktis tergantung di tubuhnya. Diakuinya bahwa rubah ekor sembilan memang luar biasa, dan pesonanya cukup membuat pria normal manapun kehilangan kendali. Tapi keberadaan macam apa Feng Hao itu? Dia adalah penguasa seribu wilayah, dikelilingi oleh wanita cantik. Kecantikan dan temperamen seperti apa yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jika hanya seekor rubah iblis dari jalur ternak yang mampu memikatnya. Reputasi Feng Hao tidak layak diterima. Hmm. Rubah ekor sembilan melihat bahwa mata Feng Hao sejernih danau mata air, dan rasa dingin yang muncul di matanya membuatnya semakin bingung. Dia bahkan, tiba-tiba merasa bahwa pria ini berbeda dari siapapun yang pernah dia temui sebelumnya. Dia sangat unik. Setelah itu, rubah iblis ekor sembilan dikirim terbang dengan ledakan kekuatan dari dalam tubuh Feng Hao. Kenapa kamu tidak terpengaruh? Rubah ekor sembilan bingung. Rambut panjang Feng Hao berkibar tertiup angin. Dia memandang rubah iblis itu dengan dingin dan berkata, kamu terlalu jelek. Anda. Berdengung. Rubah iblis ekor sembilan marah dengan kata-kata Feng Hao. Dia secantik peri. Di zaman kuno, dia adalah kecantikan yang bisa menjungkir balikkan semua makhluk hidup. Raja suatu negara dipermainkan olehnya di telapak tangannya. Kecantikannya diakui oleh semua ahli di dunia sebagai sesuatu yang luar biasa. Namun, pria di depannya kini mengatakan bahwa dia terlalu jelek. Tidak diragukan lagi, ini adalah penolakan terbesar baginya, penghinaan terbesar baginya. Uh, kaisar angin luar biasa. Jiang Taisen awalnya khawatir Feng Hao akan ditangkap oleh rubah iblis, tetapi dia tidak menyangka dia tiba-tiba mengatakan bahwa rubah iblis berekor sembilan terlalu jelek. Entah kenapa, dia tidak bisa menahan tawa. Itu benar. Bukankah rubah iblis ekor sembilan menyombongkan diri bahwa kecantikannya tak tertandingi di dunia. Kaisar angin tentu saja berencana untuk menyerang jantung rubah iblis ekor sembilan dan memadamkan ambisinya pada sumbernya. Saya akan membunuh kamu. Rubah iblis ekor sembilan tidak tahan dengan provokasi ini. Penampilan aslinya yang cantik tiba-tiba berubah menjadi penampilan setengah manusia setengah rubah. Sembilan ekor panjangnya memancarkan aura iblis yang kuat, dan wajah aslinya yang cantik kini ditutupi garis-garis hitam. Saat dia membuka mulutnya, giginya yang semula seputih bulan kini menjadi taring yang tajam. Benar-benar jelek. Dan Feng Hao sebenarnya telah melihat wujud asli rubah iblis ekor sembilan. Itulah mengapa dia mengatakan bahwa rubah iblis ekor sembilan terlalu jelek. Ketika rubah iblis ekor sembilan mengambil bentuk ini, tanah spiritual yang awalnya bersinar dengan cahaya warna-warni tiba-tiba menjadi pemandangan api penyucian. Api penyucian rubah iblis, ini adalah kekuatan sebuah domen. Tak disangka bahwa rubah iblis ekor sembilan telah menguasai teknik seperti itu. Apakah dia sudah setengah langkah menuju alam penguasa? Jiang Taisen menemukan bahwa tanah spiritual tiba-tiba menjadi tempat aura iblis membumbung ke langit dan magma bawah tanah melonjak ke api penyucian. Terbukti, ini adalah wilayah kekuasaan rubah iblis ekor sembilan. Dan di domen ini, rubah iblis ekor sembilan seperti penguasa api penyucian. Saat sembilan ekornya bergerak, magma panas yang tak berujung berubah menjadi bola api yang melesat ke arah Feng Hao. Demikian pula, Jiang Taisen juga tidak luput. Kenapa kamu selalu keras kepala? Mungkinkah, Anda harus membuat kaisar ini bertindak? Feng Hao dengan lembut menggelengkan kepalanya. Feng Hao tidak melakukan gerakan apapun, tetapi bola api magma yang hendak menelan Feng Hao dan Jiang Taisen tiba-tiba tampak terhenti. Lagi, ini domen saya. Rubah iblis ekor sembilan baru saja mengalami teknik Feng Hao. Tampaknya itu adalah teknik luar biasa yang dapat menghentikan waktu. Tapi rubah iblis ekor sembilan tahu bahwa itu hanyalah Feng Hao yang menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk membangun dunia dan mengendalikan aliran waktu di dalam. Itu mirip dengan wilayah kekuasaannya saat ini. Oleh karena itu, rubah iblis ekor sembilan tidak memiliki rasa takut sama sekali, karena di wilayah kekuasaannya, dia adalah dewa yang mengendalikan semua makhluk hidup. Saat rubah iblis ekor sembilan hendak menghancurkan teknik Feng Hao, dia terkejut menemukan bahwa dia masih tidak bisa menggunakan kekuatan domainnya. Domainnya jelas masih ada, jadi kenapa dia tidak bisa menggunakannya? Apa yang sedang terjadi? Saat rubah iblis ekor sembilan terkejut dan kebingungan, Feng Hao mengulurkan jarinya dan menunjuk kekehampaan. Merusak. Kaca. Terdengar suara seperti kaca cermin pecah. Kemudian wilayah rubah iblis menghilang, dan dunia kembali jernih. Rubah iblis ekor sembilan bermandikan keringat dan terjatuh ke tanah. Kata sederhana Feng Hao telah secara langsung menghancurkan semua tekniknya dan hampir menyebabkan dia kehilangan puluhan ribu tahun kultifasinya. Sembilan ekornya telah berubah menjadi dua. Dia bukan lagi manusia suci ras. Hati rubah iblis ekor sembilan berada di ambang kehancuran. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Feng Hao bisa dengan mudah menghancurkan semua yang dia miliki. Bahkan budidaya miliknya telah menghilang secara misterius. Kaisar angin itu perkasa. Mata Jiang Taisen berbinar, dan dia merasakan keinginan untuk bersujud dalam ibadah. Dia tahu bahwa pilihannya saat itu sangat bijaksana. Jika tidak, akan sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi. Nama keluarga Jiang, kamu adalah putra keluarga Jiang dari Kaisar Agung Umat Manusia, namun kamu tunduk pada orang lain. Ketika rubah iblis ekor sembilan mendengar kata-kata Jiang Taisen, dia merasa terhina. Orang bijak tunduk pada keadaan. Apa yang diketahui iblis sepertimu? Jiang Taisen tertawa dengan tangan di pinggul. Rubah iblis yang disegel nenek moyangnya telah terlahir kembali, dan sekarang telah ditekan sekali lagi di hadapannya. Dia sangat bahagia. Namun, sebelum Jiang Taisen bisa bahagia terlalu lama, rubah iblis berekor dua tiba-tiba tertawa dan menatap Feng Hao. Saya serahkan. Senyuman di wajah Jiang Taisen tiba-tiba membeku, dan kepalanya sakit. Jika rubah iblis tunduk pada Kaisar Angin dan tidak mati. Kalau begitu, bukankah dia akan berada di kam yang sama dengan iblis rubah? Jadi Jiang Taisen memandang Feng Hao dengan ekspresi sedih dan berkata, Kaisar Angin, bisakah kamu menolak? 3.509 Beberapa detik yang lalu, Jiang Taisen mengatakan bahwa iblis rubah tidak memahami ungkapan, orang bijak tunduk pada keadaan, tetapi detik berikutnya, iblis rubah berekor sembilan segera menyerah. Jantung Jiang Taisen berdebar kencang, dan kepalanya sakit. Jika Kaisar Angin menerima penyerahan iblis rubah, maka dia juga akan berada di kam yang sama dengan iblis rubah di masa depan. Jika nenek moyangnya tahu bahwa dia akan berada di kam yang sama dengan iblis rubah berekor sembilan, mereka mungkin tidak akan mampu menahan amarah mereka. Kaisar Angin Jiang Taisen memandang Feng Hao dengan wajah cemberut. Kaisar Angin, aku dengan tulus menyerah, iblis rubah juga berlutut di tanah, sangat saleh. Kaisar ini telah menyegel budidaya berekor tujuh Anda. Ketika Kaisar ini merasa bahwa Anda layak memiliki budidaya berekor sembilan lagi, Kaisar ini akan melepaskan segelnya. Feng Hao memandang iblis rubah berekor sembilan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Terima kasih, Kaisar Angin. Setan rubah berekor sembilan sangat gembira. Kata-kata Feng Hao sangat jelas. Kultifasinya belum dihapuskan, tetapi Feng Hao telah menyegelnya. Bahkan ada peluang baginya untuk memulihkan kultifasinya di masa depan. Setan rubah berekor sembilan sangat senang, tetapi Jiang Taisen tidak. Dia menatap iblis rubah berekor sembilan dengan wajah pahit. Jangan terlalu bangga, kamu hanya kultifasi second last. Jika orang tua ini melihat sedikit kesetiaan dalam dirimu, aku akan segera membunuhmu. Jiang Taisen berkata dengan tatapan mematikan. Feng Hao masih memiliki sedikit fantasi tentang makhluk purba. Ini adalah peradaban yang pernah menghilang di Huaxia. Ini adalah pembangkit tenaga listrik super yang sebanding dengan alam penguasa ilahi atau bahkan alam supremasi. Mereka pasti akan menjadi garda depan utama melawan monster emperor di masa depan. Oleh karena itu, jika dia dapat menundukkan mereka, dia akan menundukkan mereka. Jika mereka benar-benar keras kepala, dia akan langsung menekan mereka. Feng Hao awalnya memasuki tanah ini sendirian, tapi sekarang ada dua pembangkit tenaga listrik kuno di sisinya. Salah satunya adalah Jiang Taisen dari ras manusia, dan yang lainnya adalah iblis rubah berekor sembilan. Faktanya, Feng Hao merasa semuanya agak sulit dipercaya. Dia awalnya ingin membangun markas aliansi jiwa naga di sebidang tanah ini, tapi sekarang ada lebih dari 700 pembangkit tenaga listrik kuno yang tertidur di dalam tanah. Namun, tidak mungkin bagi Feng Hao untuk menggali makhluk purba ini satu per satu. Mengesampingkan berapa lama waktu yang dibutuhkan, jika dia terus mencarinya satu per satu, dua tahun mungkin akan berlalu. Oleh karena itu, setelah menaklukkan rubah berekor sembilan, Feng Hao berhenti melangkah lebih dalam. Dia memutuskan untuk meletakkan fondasi aliansi jiwa naga di tempat Jiang Taisen, iblis perang Xingzeng, dan rubah iblis ekor sembilan beristirahat. Feng Hao percaya bahwa makhluk hidup kuno yang tertidur itu akan mendatanginya satu per satu. Ketika saatnya tiba, aliansi jiwa naga akan memiliki dojo gunung salju naga giok dan dojo asura. Dia tidak perlu melakukan apapun sendiri, penguasa surga purba dan Pu Jie juga akan menekan mereka. Namun, Pu Jie mungkin tidak memiliki temperamen yang baik. Adapun makhluk purba itu, semuanya tergantung pada keberuntungan mereka. Feng Hao melihat untuk terakhir kalinya ke tanah yang luas dan tak terbatas, berbalik dan berkata, ikuti saya ke ritual tau. Dojo. Jiang Taisen sedikit tercengang saat itu. Di zaman kuno, ada banyak dojo, tetapi mereka yang tertidur selamanya hanyalah penguasa dojo, beberapa raja ilahi, raja iblis, dan ahli lainnya. Ritus Daois primordial sudah lama berlalu. Tapi kemudian Jiang Taisen mengerti bahwa Feng Hao memiliki dojo sendiri dan tidak perlu pergi ke Ritus Daois primordial. Tapi Jiang Taisen bingung saat itu. Keluarga Jiang mereka masih memiliki beberapa musuh lama yang belum muncul, jadi mengapa Kaisar Angin tidak menekan mereka? Meskipun musuh lama keluarga Jiang mungkin akan ditundukkan oleh Kaisar Angin, dia, Jiang Taisen, adalah orang pertama yang menaklukkan Kaisar Angin, jadi dia perlahan bisa membalasnya di masa depan. Sekarang, Jiang Taisen hanya berharap agar tutup peti mati leluhurnya tidak melompat terlalu keras. Dia tidak punya pilihan lain. Dia telah bertemu dengan Kaisar Angin yang menakutkan. Ketika Feng Hao muncul di perbatasan tanah spiritual dan tanah kabut bersama lelaki tua Jiang Taisen dan rubah berekor sembilan yang menakjubkan, semua orang berlari untuk menonton. Tentu saja, sebagian besar pandangan pria tertuju pada rubah berekor sembilan, dan terdengar suara air liur yang ditelan. Jiang Taisen, lelaki tua busuk, otomatis diabaikan. Karena hal ini, Jiang Taisen sangat menderita dan terkejut. Apa gunanya menjadi tampan? Bisakah itu dimakan sebagai makanan? Jiang Taisen bergumam. Namun, saat berikutnya, Jiang Taisen tiba-tiba merasa seperti ditampar wajahnya. Dia melihat banyak orang membawa segala jenis buah-buahan dan makanan, sementara dia berdiri sendirian di samping, seolah ditinggalkan oleh dunia. Di kam militer, Feng Hao menghubungi petinggi Huaxia melalui satelit. Pada saat yang sama, dia mengitari tempat di mana Jiang Taisen, rubah berekor sembilan, dan iblis perang Xing Zheng, yang telah dia bunuh, sedang beristirahat. Diperkirakan luasnya lebih dari 400 km persegi, yang untuk sementara dapat dibangun menjadi pangkalan super. Itu setara dengan ukuran sebuah kota. Kebetulan situs Jiang Taisen, rubah berekor sembilan, dan Xing Zheng berada di sebelah perbatasan, sehingga relatif lebih mudah untuk dikembangkan. Setelah diskusi lebih lanjut, tujuan dan skala awal tercapai. Para ahli formasi dan insinyur dari Aliansi Budidaya Huaxia akan bertanggung jawab atas pembangunan basis aliansi. Untuk mencegah proyek tersebut dihancurkan lagi oleh para ahli kuno, Feng Hao memutuskan untuk memimpin dan memilih tempat yang cocok di tanah ini sebagai lokasi baru Gunung Salju Naga Giyok. Meskipun dojo-dojo besar akan digabungkan ke dalam Aliansi Jiwa Naga di masa depan, mereka masih harus memiliki dojo sendiri di negeri ini. Jadi malam itu, Feng Hao membawa Jiang Taisen dan rubah berekor sembilan melintasi negeri kabut dan kembali ke Gunung Salju Naga Giyok. Jiang Taisen dan rubah berekor sembilan terbang di udara dan sangat terkejut saat melihat pemandangan malam kota yang indah. Mereka berdua masih bertanya-tanya makhluk maha kuasa macam apa yang mampu menciptakan pemandangan menakjubkan seperti itu. Setidaknya, mereka tidak bisa. Ketika Jiang Taisen dan rubah berekor sembilan tiba di Gunung Salju Naga Giyok, keduanya adalah makhluk seperti dewa di zaman kuno, tetapi mereka tampak seperti orang desa yang memasuki kota, menatap kosong ke pemandangan di Gunung Salju Naga Giyok. Pulau-pulau dan pavilion melayang di udara, Ki Abadi tertinggal di kedalaman awan, dan air terjun yang menggantung dari surga ke-9. Semua ini seperti negeri dongeng. Kaisar angin itu perkasa. Jiang Taisen tanpa sadar berkata. Kalimat ini hampir menjadi slogannya. Sun Wukong, Raja Iblis Banteng, dan penguasa surga purba bergegas mendekat. Ketika mereka melihat dua wajah asing itu, mereka semua tercengang. Sun Wukong bertanya, apakah mereka makhluk yang membuat kekacauan di negeri ini? Raja Iblis Banteng memandang rubah berekor sembilan, air liurnya hampir menetes ke tanah. Dia terus menyekanya dengan lengan bajunya, matanya tertuju pada seluruh dada rubah berekor sembilan, dan berkata dengan penuh semangat, kakak, apakah kamu ingin menjadi selebriti internet? Senyummu lebar sekali? Ah tidak, putih sekali. Raja Iblis Banteng sepertinya menyadari ada masalah dengan struktur kalimatnya, dan suasananya sangat canggung. Wajah Feng Hao menjadi gelap. Dia menendang Raja Iblis Banteng dan berkata, Pergilah ke neraka. Aduh! Raja Iblis Banteng tersenyum canggung lalu lari. Namun, tangannya sepertinya sedang berlatih cakar naga dari sekte huasan, seolah-olah dia sedang mengukur sesuatu. Sangat tidak senonoh. 3.510 Rubah ekor sembilan melirik Raja Iblis Banteng dan tiba-tiba menutup mulutnya sambil tertawa kecil. Feng Hao terbatuk ringan. Rubah ekor sembilan segera menyembunyikan senyumnya dan berdiri di samping dengan ekspresi sedih. Jiang Taishen penuh rasa ingin tahu dan takju pada segala sesuatu di dojo, mendecakan lidahnya dengan heran. Dojo seperti itu, bahkan para raja ilahi yang memasuki dao melalui formasi, tidak akan mampu melakukannya. Prometheus terbang, dan ketika dia melihat rubah ekor sembilan, dia langsung diliputi rasa permusuhan. Rubah ekor sembilan awalnya memiliki waktu luang untuk melihat orang-orang di dojo, berpikir bahwa dia akan segera menjadi mutiara dojo. Tapi saat dia melihat Prometheus, dia tercengang. Dia tidak bisa menggambarkan keindahan Prometheus. Itu adalah jenis keindahan tanpa pesona apapun, tapi itu membuat orang merasa cantik sampai ke tulang. Itu adalah penampilan yang sempurna dan alami. Rubah ekor sembilan tiba-tiba merasa ingin menangis. Tampaknya ketika Feng Hao mengatakan dia jelek, itu bukan tanpa alasan. Terutama ketika dia melihat orang-orang biasa seperti Xia Silan, Liu Xiaofi, dan yang lainnya, dia merasa seperti disambar petir. Mungkinkah manusia seindah ini? Jiang Taishen juga sedikit terpesona. Keindahannya sama banyaknya dengan awan dan ahlinya sama banyaknya dengan hutan. Feng Hao kemudian mengatur agar rubah ekor sembilan duduk bersama Yuan Shi Tianzun, sementara Jiang Taishen mengikuti Sun Wukong. Sun Wukong tidak mau memikul beban seperti Jiang Taishen, karena akan menghancurkan dunianya dan dunia Gusukin. Tapi setelah memikirkannya, dia dan Gusukin sepertinya membutuhkan seseorang untuk melakukan sesuatu, jadi mereka tidak harus melakukan semuanya sendiri. Dengan baik, Feng Hao sangat perhatian. Feng Hao kemudian terbang ke aolah utama dari puncak utama dan memanggil Yuan Shi Tianzun, Raja Iblis Banteng, Sun Wukong, Yang Jian, Tao Zhang Zizai, Yan Qi, Bola Kecil, Hitam Kecil, Prometheus dan keluarganya, Paus Naga Kuno, Qin Huang dan yang lainnya. Feng Hao memandang para elit di dojo dan memberitahu mereka apa yang dia ketahui. Anda telah melihat Jiang Taishen dan rubah ekor sembilan. Rubah ekor sembilan awalnya berada di puncak alam dewa ilahi, tetapi karena terlalu berbahaya, budidayanya disegel. Ada lebih dari 700 makhluk purba seperti itu di negeri itu. Lebih dari 700. Penguasa surga purba tertegun sejenak. Jumlah ini kedengarannya tidak menakutkan, tetapi orang-orang ini semuanya adalah guru ilahi. Berapa banyak Divine Master yang ada di bumi saat ini? Dia bisa menghitungnya dengan tangannya. Jika semua makhluk purba itu terbangun, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk sepenuhnya membalikkan situasi saat ini di bumi. Dapat dikatakan bahwa situasinya sangat suram. Mereka semua adalah makhluk yang kuat, jadi mereka secara alami mengetahui poin-poin penting. Sun Wukong berkata, Aku, Sun Tua, akan menangani mereka. Jika kamu ingin bangkit kembali, kamu harus memakan tongkatku terlebih dahulu. Raja Iblis Banteng setuju, kukuku sudah lama lapar dan haus. Penguasa surga purba mengangkat kocokan ekor kudanya dan berkata dengan lembut, segala sesuatu memiliki pro dan kontra. Jika semua bentuk kehidupan kuno ini dapat ditundukkan seperti Jiang Taisen, maka akan lebih mudah untuk menghadapi musuh besar dari wilayah luar. Di masa depan, Feng Hao menganggup dan berkata dengan serius, Penguasa surga purba benar, jadi saya memutuskan untuk mulai memindahkan Dojo ke negeri itu dan memblokir gerbang Huasya. Mereka yang tunduk akan makmur, dan mereka yang menentang akan binasa. Semua orang bisa merasakan aura kuat dari tubuh Feng Hao, menyebabkan mereka terdiam. Hanya Feng Hao yang memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata ini. Jika itu orang lain, itu akan sulit. Tidak ada yang salah dengan apa yang diinginkan Kaisar Angin. Dojo akan menjaga gerbang negara dan dapat menangani makhluk yang terbangun kapan saja. Metode yang lembut dan kuat bisa dilakukan, tapi... Penguasa surga purba merenung sejenak dan berkata, Tetapi bagaimana kita memindahkan Dojo ini? Ketika Feng Hao mengusulkan pindah, mereka telah mendiskusikan masalah ini. Saat itu, Feng Hao mengatakan dia punya cara. Sekarang waktunya telah tiba, penguasa surga purba memandang Feng Hao dengan penuh harap. Bagaimana Feng Hao akan melakukan proyek sebesar itu? Ketika saya memasuki dunia hebat sebelumnya, saya memperoleh kesempatan. Dengan kesempatan ini, selama pasangan Prometheus dan penguasa surga purba memberi tahu saya formasinya, saya dapat dengan mudah menyelesaikan proyek ini. Feng Hao memiliki alam semesta angin. Dia hanya membutuhkan orang tua Prometheus dan penguasa surga purba untuk memberi tahunya inti formasi dan menggunakannya di alam semesta angin. Dia bisa membuat dunia ini tetap berada di alam semesta angin untuk waktu yang singkat, sama seperti penguasa alam semesta Lin yang telah memindahkan daratan ke dunianya. Tapi, Lin Universe adalah dunia yang matang, yang tidak bisa dibandingkan dengan Win Universe. Tidak masalah, menantu laki-lakiku yang baik bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan, selama kita mampu membelinya. Tapi, kamu harus memperlakukan putriku dengan baik. Pasangan Prometheus tersenyum. Ayah, wajah Prometheus memerah sekali, tapi hatinya penuh harapan. Sudut mulut Feng Hao sedikit bergerak. Dia melirik Prometheus, dan dia tidak tahan. Tapi sebelum itu, aku perlu menghubungi dojo di Huaxia. Lagi pula, aku belum mendiskusikan pembentukan aliansi jiwa naga dengan mereka. Feng Hao awalnya berencana memunjungi semua dojo di Huaxia, termasuk pasukan budidaya asing. Namun, karena kelompok terdepan bertemu dengan makhluk kuno, perjalanan mereka tertunda. Sekarang, dia telah membuka sebidang tanah di perbatasan Huaxia, dan memindahkan dojonya ke sana terlebih dahulu. Setelah itu, terserah pada kekuatan budidaya ini untuk menaklukkan wilayah mereka sendiri. Adapun seberapa besar mereka bisa menaklukkan, itu akan tergantung pada kekuatan mereka sendiri. Aliansi jiwa naga tidak mendukung orang-orang yang menganggur. Oleh karena itu, ketika Feng Hao kembali kali ini, dia ingin pergi ke dojo ini dan menyampaikan banyak hal tentang aliansi jiwa naga. Jika mereka tidak mau pindah, Feng Hao bisa memberi mereka pelajaran, jangan sampai dia terlambat mengacaukan aliansi. Penguasa surga purba juga tahu bahwa dia harus menyerang saat setrika masih panas. Karena dia sedang mempersiapkan aliansi jiwa naga, itu pasti sesuatu yang tidak bisa ditunda. Sekarang karena ada begitu banyak orang luar biasa di dojo huaksia, mereka perlu berkomunikasi satu sama lain. Jika mereka tidak memilih untuk bergabung dengan aliansi jiwa naga, bagaimana Feng Hao bisa menyelesaikan cetak biru di dalam hatinya? Harus ada batasan antara kultifator dan manusia biasa, dan mereka harus bekerja sama untuk melawan makhluk luar angkasa. Ini adalah rencana 10.000 tahun umat manusia, dan tidak boleh diabaikan. Kapan kaisar angin akan pergi? Apakah kamu membutuhkan aku untuk pergi bersamamu? Penguasa surga purba sangat tertarik dengan masalah Feng Hao, dan dia sangat ingin melihat Feng Hao mencapai visinya. Lagi pula, bertahun-tahun yang lalu, dia dan Feng Hao dianggap memiliki asal-usul yang sama. Selama aku di sini. Prometheus berdiri pada saat itu. Kami setuju, pasangan Prometheus langsung setuju. Mulut Raja Iblis Banteng, Api Tujuh, Yang Jian, dan yang lainnya sedikit bergerak. Mereka semua berpikir bahwa untunglah situasi seperti itu tidak menimpa mereka. Betapa menyenangkannya menjadi lajang, tidak terkendali. Apakah kamu ingin ikut denganku ke Suradojo? Feng Hao memandang Prometheus. Prometheus tertegun sejenak, lalu segera mencari alasan dan berkata, He he, benar, aku masih ada yang harus dilakukan, jadi aku tidak akan pergi. Dia tidak ingin melihat Prometheus. Mereka berdua adalah musuh lama, dan yang terakhir bahkan menempatkan orang tuanya sebagai tahanan rumah, jadi mereka pasti akan bertengkar saat bertemu. Tapi sekarang, demi Feng Hao, dia harus memikirkan gambaran besarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!